Seperti yang dilakukan oleh Yayasan Matahari Kujembar ini, menggelar seminar tentang pentingnya perhatian orang tua kepada anak dengan kebutuhan khusus. Yang juga memberikan arahan dan motivasi kepada orang tua yang mempunyai ABK untuk tetap semangat dan terus mendukung sang anak. Di Indonesia masih banyak para orang tua yang tidak mengerti bahwa anaknya memiliki kebutuhan khusus, bahkan tak sedikit diantaranya malu mempunyai anak ABK. Untuk itu melalui kegiatan Smart Parenting ini bisa memberikan gambaran kepada orang tua untuk menangani anak berkebutuhan khusus, baik dari sisi psikologis anak, kegiatan sehari-hari, hingga pendidikan yang ditempuh oleh sang anak tersebut. Dengan pemahaman ini diharapkan anak ABK ke depan bisa mendapatkan perlakuan yang lebih baik serta mampu berkembang layaknya anak pada umumnya. Ini mengadakan kegiatan Smart Parenting free event ya, kita non-Covid. Ini tentang Smart Parenting agar orang tua-orang tua yang berbeda untuk dapat melihat anaknya dengan sikon seperti apa, karena memang tema yang diambil individual berkebutuhan khusus. Jadi tema yang kita ambil mengenali anak hebat untuk pendidikan yang tepat. Pendidikan yang anak hebat ini kata-kata yang kami ambil untuk individu berkebutuhan khusus, karena mereka memang anak hebat, titipan Tuhan. Orang tua harus paham kondisi yang kenali anak hebatnya, jadi kira-kira apa yang tepat dilaksanakan oleh yang akan kita perbuat untuk anak ini, sehingga anak ini bisa menjadi anak yang baik, anak yang sesuai dengan tahap-tahapannya seperti anak pada umumnya. Jalinan antara orang tua dengan anak berkebutuhan khusus menjadi poin terpenting dalam kebelangsungan hidup anak berkebutuhan khusus tersebut. Berbicara dari hati ke hati menjadi solusi terbaik untuk anak kebutuhan khusus. Karena dengan dukungan total dari orang tua juga membuat sang anak menjadi lebih semangat. Dari Jembar, Yudisa Di Jembar 1 TV melaporkan.